Sederhalun, Kementerian Pertanian melalui Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan Muhammad Hatta bersama Deputi 3 Kantor Staff Presiden Prof. Bustanul Arifin kunjungi sejumlah kiosk pupuk di Kecamatan Belang Bintang, Aceh Besar, Rabu 26 Januari. Mereka turun langsung guna menyerap aspirasi para petani yang berada di Aceh. Kedatangan para deputi langsung didampingi oleh Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia, Arif Roshid Hasan, dan timnya. Saat tim tiba, sejumlah petani menyampaikan keluh kesah dan aspirasinya terkait pupuk bersubsidi. Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan Muhammad Hatta mengatakan, keluhan juga terkait masih adanya beberapa petani yang belum terdata dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK akan segera didata dan akan memperbaiki segera.